salam jumpa di channel saya lagi avi audio tv kali ini saya kedapatan sebuah televisi politron ya dari seorang teman servis yang hanya saya bawa mesinnya saja televisi ini mengalami kerusakan protek ya televisi ini mengalami kerusakan protek dengan kondisi yang sangat apa sangat parah ini si meyong ini mengganggu dengan kondisi yang sangat parah sudah dicemper-cemper di bagian atasnya ya ini dengan saya hidupkan sebuah televisinya saya hidupkan ini sudah hidup tapi layar tidak menyala ya sudah hidup tapi layar tidak menyala kita start lagi kembali stand back TV hanya hidup saat ya ya ini hanya hidup saat kemudian sampai lagi kalau istilahnya berarti televisi ini mengalami protek ya ada suatu kerusakan yang sehingga televisi tidak dapat hidup Hai marilah kita ukur apanya bagian mananya yang rusak TV kita udupkan hidup pertama-sama kita ukur tegangan tegangan B plus ya tegangan B plus ini biasanya tegangannya sekitar 35 ya 35 volt keadaan televisi stand back ya kalau kita start start set set televisi tegangannya akan naik ya menjadi 100 kemudian kalau stand back turun lagi kemudian kita ukur tegangan tegangan di vertikal ya tegangan di vertikal ini tegangan ini ada tegangan CT ya plus 12 volt dan min 12 volt kita ukur yang di plus 12 volt ini ya tegangan enggak ada ya masih belum saya start ya saya start dulu tegangan enggak ada ya tegangan ada ya ya kemudian turun lagi kita turunkan prop apa apa abu meter kita start lagi ya itu ada 12 volt berarti normal kita turunkan lagi televisi untuk mengetahui kerusakan televisi ini jangan langsung kita apa kita perbaiki misalnya dulu kita coba untuk nyalakan televisi salah paksa ya dengan cara kalau untuk remote multi ini kodenya tv polytron 147 ya dengan cara kita menekan tombol menu ini ya tombol menu secara secara terus-menerus ya nah terus-menerus kita tekan menu sambil kita ke TV Hai nah televisi sudah dapat hidup ya Hai berarti televisi ini tidak mengalami kerusakan bagian yang besar ya seperti kayak IC apa tidak mengalami ini kerusakan 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 yang parah hanya protek komponen kecil-kecil saja ya nah kemudian kita setelah itu kita akan mudah untuk mengukur tegangannya ya kita ukur tegangan plus 12 volt ini ya nah tegangan plus 12 volt normal ya kemudian kita ukur tegangan min 12 volt dengan cara Kita mengganti posisi kabel kabel krop ya main 12 volt kita ukur tegangan min 12 volt diang komen ya diopini Hai tegangan min 12 volt normal yah 12 volt ya betul trèsndak masalah untuk tegangan biasanya kalau protek ini disebabkan oleh ini ya rangkaian proteksi yang di vertikal ini ya ada sebuah elko ini sebuah elko ini menghasilkan tegangan yang kurang dari DC di rubah ke AC ya dari DC ke rubah proteknya ada di elko ini ya nilainya berapa ini 4.1 ya nilainya 4.1 ini sudah 4.1 biasanya kalau normal ini dari AC menghasilkan dari DC menghasilkan AC yang mengarah ke IC mikro ini ya AC micro ini coba kita ganti elko ini nah ini proteknya ya kita ganti dulu kita matikan televisi kita ganti dulu ya AC ini ya AC ini kita ganti dulu AC ini senilai 1 mikro 50 volt ya 1 mikro 50 volt 1 mikro 50 volt kita ganti lebih besar ya saya biasanya mengganti dengan nilai 22 mikro 50 volt saya ganti dulu dengan nilai 22 mikro 50 volt ini sebetulnya sangatlah berpengaruh ya diode-ode ini taruh di luar-luarnya sangatlah apa tidak boleh ini mesinnya menggunakan IC HPC 004 HPC 004 kelam-kelam ya jangan lupa like dan subscribe channel saya dan aktifkan lonceng sehingga rekan-rekan tidak ketinggalan video dari saya pelan-pelan ini sudah banyak yang diganti alkohol-koholnya sama teman saya tapi masih protekat kalau kita menghidupkan TV dengan menu kita akan mudah untuk mencari kerusakannya sudah kemudian kita hidupkan TV televisi lagi apakah masih protek TV sudah hidup tapi masih protek ya kita hidup kita nyala sekejap protek ya udah langkah yang harus kita lakukan kita harus membersihkan dulu ya jalur-jalur ini ya mungkin proteksinya ini disebabkan oleh ini ya apa jalur-jalur yang kurusin ya kurusin dari PCB-nya kita bersihkan dulu kita bersihkan pakai general penerburi ini dikandikan di apa di luar ini di politor ini yang garap terlalu kasar ya tunggu bersihkan, keringkan dulu setelah kita bersihkan bersihkan keringkan kita coba kita ukur tegangan lagi kita coba, kita hidupin televisi televisi sudah hidup ini ya, hidup, kita nyalakan sudah, kita nyalakan tapi masih protek ya tapi masih protek tegangan protek ini disebabkan ini ya tegangan dari tegangan apa dari elko ini ya elko yang saya ganti tadi ini strumnya tegangannya bisa lebih dari 5V ya ini kurang dari 5V ya terlalu lagi selamat menikmati selamat menikmati nah ini ya oh ini gerungnya lepas gerungnya saya masukkan nantai begini di sini pelan-pelan ya pelan-pelan ya saya depan lagi saya start lagi tegangannya ini kurang lebih dari 5V ya nah kemudian turun lagi seharusnya tegangan ini kalau TV ini normal tegangan sekitar 5V berhubung ini sudah pernah dikerjakan teman saya sudah tidak berhasil mungkin ada komponen yang dirubah saya tidak paham kita coba untuk kita paksa saja di televisi ini ini kita lihat pin proteknya ada di kaki 64 63 62 ya ini kaki 62 ya kita ukur tegangannya masih kosong apabila televisi stand back kemudian kita hidupin lagi nah ini kita ukur ya tegangannya ya ya tegangan masih kurang dari 5V ya nah ini ya ini kita nyalakan lagi pelan-pelan biar paham nah ini ini tegangan kurang dari 5V kemudian turun lagi langkah yang harus kita lakukan untuk memaksa televisi hidup ini hidup kita kasih ini tegangan 5V ya sehingga TV protectnya ini televisi walaupun protect televisi ini terbaca oleh IC ini tidak protect ya nah kita kasih dulu tegangan 5V kita kasih tegangan 5V dengan cara menginjek ya atau menyuntik ya menyuntik tegangan IC itu dengan 5V ya kita sudah tarikan hand on dan jumper ini IC ini menggunakan IC HP apa HP 004 HP 004 HP 001 001 bisa-bisa sama ini jadi protect ya protect kita jamber tegangan 5V tegangan 5V nah ini teman-teman yang biar ini 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 kaki protect ya ini mana lagi nah ini pin protect ya lihat paham ya nanti saya carikan ini pin protect mana nah ini ya pin protect ya kaki 62 ya ini kakinya 64 63 62 kita kasih jam suntik tegangan yang 5V ya ini 5V ya saya ambilkan dari sini ini 5V kemudian kita hidupin televisi ya apakah pekerja ya ini televisi sudah hidup ini kita start ya udah udah tak protect lagi ya nah itu televisi sudah nyala televisi sudah nyala mungkin layarnya enggak kurang bagus atau setel lagi ya soalnya layar saya jangan lupa untuk langkah yang pertama kita ukur tegangan stand B ya tegangan stand B ini ya ini kalau start 115 berarti normal kalau stand B TV polytron ini tegangannya 35V ya tegangan 35V kalau untuk start 115 nah ini ya 115 kemudian kita ukur tegangan yang di apa ke vertikal ini plus 12 dan min 12 ya nah ini tegangan sudah 5V ini tegangan sudah 5V berarti televisi tidak protect ya kalau tadi dari IC ini IC ini tegangan keluar 5V berarti televisi tidak mengalami protect kalau tidak keluar 5V berarti televisi ini akan protect ya di pin ini ya pin vertikal ini ya ini masih tetap berhubung IC ini tetap tegangan 5V sehingga dipasar oleh IC HB 004 ini eh apa ini ya HB 004 ya bisa zoom HB 004 ya bisa zoom kesulitan dalam membenahi TV politron yang kerusakan yang membandel ya salam dari saya